Halo teman-teman semua, informasi hiburan hari ini tentang kuliner Indonesia. Kalian sering lihat ada gerobok sepeda, motor atau mobil keliling jual makanan atau minuman. Wolf, katanya musik penjajah mereka unik loh. Nah, mau tahu lebih lanjut? Yuk lihat ada apa aja. Yang pertama, ada tahu bulat. Biasanya, tahu asal Tasik Malaya ini dijual dengan mobil pickup, lalu tahu digoreng di bagian belakang pickup. Harga untuk satu tahu bulat berikut bumbu tambahan seperti keju, barbecue, dan lain-lain adalah 500 rupiah. Dijajahkan dengan lagu lucu berbunyi, Tahu bulat digoreng badakan 500an, 500an. Lalu yang kedua ada susu murni nasional. Susu segar asal Semarang ini biasa dijual dengan gerobok sepeda warna biru. Beragam rasa seperti coklat, stroberi, mocha, dijual dengan harga 2-3 ribu per gelas. Melalui toa kecil, jingle khas susu segar nasional dibunyikan buat memanggil pembeli. Yang ketiga, ada bakso malam. Ini favorit. Biasanya, masuk ke kompleks perumahan di sore hari. Bakso ini kuliner asli dari malam. Ada paket isi bakso, paksit, dan kuah. Mantap! Yang terakhir, ada jasuke. Itu singkatan dari jagung susu keju. Aku suka! Makanan kecil ini manis. Campuran jagung, susu, keju, dan sedikit mentega. Harganya 5 hingga 8 ribu. Dijual di gerobok kuning dengan kata-kata lucu. Menarik orang untuk membeli. Wah, budaya kuliner Indonesia unik ya! Sekian informasi. Terima kasih sudah menonton. Dan sampai ketemu lagi di Kami Bijak. Terima kasih sudah menonton.